kamu bisa lihat di sini gimana cuy itu cuy oke cuy balik kembali di Dian Ku Channel jam 17.11 kenapa mati cuy? dikonekkan terlebih dahulu ini tadi sudah di coba jadi review sisa ini termasuk karena tadi sudah dihidupkan cedernya oke, bupurnya tahu apa ini kita lihat performanya gimana cuy full speednya paling rendah dulu kayak gini kamu bisa lihat RC car yang tahan ku kemarin ini bener-bener gak ada tenaga lucu kalau ini tertulunya settingannya kalian bener-bener terjadiin tuh full gas gak ada tenaga jadi kalau kalian main di tempat seperti ini ya ini harus di full gas cuy jangan ingin nyater minyak di full gas jadinya seperti ini tetap di sini gak akan bisa di sini gak akan bisa jadi kayaknya aku harus kukut ke sana cuy let's go nah ini nih satu langkah awal terjuk ke sana you can see di sana di posisi bautnya ternyata mas kendul yowes tak kasih putih yang ada di tracingnya tadi kayaknya videonya mirip-mirip cuy aku gak bawa openg soalnya perlunya bawa openg pas mau bikin review bawa openg yowes full gas saya gak lah di kendalanya yow lagi lalu wuuh 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 masih bisa belok tapi tapi dia itu cuy gak bisa langsung seset seset gitu kayak tadi pas aku bikin video pertama harus di openg terlebih dahulu yap wuuh gawes yang ini aja gak popok gak lah kenceng-kenceng anse yow kita coba cari orang rintang wah gak enak ini orang rintangnya udah bisa cuy bau itu kurang kenceng yowes mokainnya yow full speed wuuh katanya bisa sampai dengan 50 km per jam wuuh wuuh pas kenceng jangan langsung di blokin cuy jadi dia langsung jatuh seperti itu orang apa eh kalau kalian pengen gak gampang jatuh pas blok kalian harus kasih pemberat dibawah jadi ada keseimbangan kalau kalian kasih GoPro apalagi tambah GoPro cuy pastinya dia akan gak seimbang dan dia akan jontong jontong tadong jatuh kesini nah gitu oke gas lagi nah ini full speed eh 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 entahlah yah ini dulu pas satu mau eh balik nih balik nih balik nih sore sore toro wayah buka dolanan rc video bukas yeee drivere drivere apa sih ya drivere kurang andal cuy cek balenineh ini gak eh kerennya ngancang ngancang wuuu tujuanku ini loh kalau ini semua tukang mundur ya yah wah itu masih kenapa ini api ini disanain ya dun mundur-undur nah disini banyak sekali jalan Wuhu ya Wih bisa nggak bisa eh ya ke bawahnya mungkin nah sip naiknya api naiknya api gue nih cuy yuk belok full speed woooooo wooo ah kalau gue mau kembangnya masih sudah ini enak cuy ini Gopronnya para emal disini nah ini loh nah gak ngon lah di lakasnya footage Gopronnya pas gak angin loh mantep wooo medun full gas iya 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 mantep pokoknya iya lah gue agak sabaran kok yang nanti ini aku agak selosek lagi di gas gas lagi dibelak nol mari kita coba kosono eh gak mungkin sih ini kalau ini gak akan mungkin bisa ke atas soalnya keseimbangannya gak ada cuy dia lebih cocok di seperti ini ada jelutan jelutannya wooo wooo hahaha rorak gue mau salto cuy wooo apa yang orang menjaga halangan yang di duur ini gampang banget wooo 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 Gopronnya rusuh Beloknya jangan di gas Full speed You can see Gimana cuy itu Oke berhasil Masih bisa dong Lewat jalan lewat situ Lewat sebelahnya Eh ya saya gak apa-apa Ayo gas Nah Nah eh Kelantur Gak apa-apa Gas Full gas Full gas Full gas Full gas Mantap Pinter Tadari Kusanta Kodang Udah gak mau krak Kayaknya baterai udah habis Tuh No response Ya proteksi baterai habisnya seperti itu cuy Dia otomatis gak gerak Tuh Servonya masih bisa digerakin Tapi memang dia udah gak bisa digas Ini proteksi kalo baterainya udah lemah Seperti itu cuy Tapi lebih baik kalo kalian kasih buzzer Jadi pas di kondisi jauh Nanti akan ada suara Pip 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 Gitu Tapi overall Ini sangat-sangat worth it Untuk dibeli Karena dengan harga sekitar 1 jutaan Kalian udah dapet RC car yang ukurannya sangat oke banget Dan udah ada beberapa komponen yang udah metal Yang penting tuh Ini utamanya Koknya Gerdanya masih plastik gak tau di dalamnya Ini konektornya dia udah kayak gini Oke lah Walaupun memang overall dia masih plastik Tapi untuk harga 1 jutaan Dengan modelnya seperti ini Ini sangat-sangat worth it Untuk dibeli Terima kasih udah menonton Nantikan video selanjutnya Dan terima kasih Yo Selamat berbuka puasa Langpunnya langsiji Langpunnya Tupu prover langsiji